Terima kasih Kondisi LH, petugas parkir Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung yang menjadi korban penganiayaan sekelompok masa hingga sejumlah jari di lengan kirinya putus berangsur-angsur pulih. LH sudah dirawat di salah satu ruangan RSUD Al-Ihsan sejak selasa lalu. Korban mengalami beberapa luka lebam di bagian wajah dan luka parah di bagian punggungnya. Bahkan dua jari korban putus akibat mencoba menangkis sabetan senjata tajam jenis samurai yang dibawa oleh salah seorang kelompok masa tersebut. Penjagaan ekstra ketat pun dilakukan petugas keamanan rumah sakit di depan ruang rawat inap korban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Kapolsek Baleendah AKP Sungkowo, kondisi korban sudah membaik namun LH dan keluarganya masih merasa trauma dan takut. Untuk itu pihak kepolisian berencana akan melakukan pendampingan dan trauma healing agar rasa trauma dan takut pada sikis korban serta keluarganya segera hilang. Untuk korban, selain ada luka di jari, ada juga luka di punggung. Kalau dari petugas sendiri, ada upaya punggungan sikisnya sendiri atau seperti apa untuk ke depannya? Oke, untuk langkah-langkah ke depan, kita telah sudah berkomunikasi dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga sendiri akan selalu memberikan motivasi, semangat, spirit. Untuk ke depan juga akan diarahkan supaya bisa menjalani counseling untuk trauma healing dalam rangka pemulihan keadaan psikologis dari korban. Kini pihak keluarga hanya bisa berharap agar para pelaku bisa segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV dan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, kini petugas sudah mengantongi identitas para pelaku dan memburu para pelaku penganiayan.